Pemirsa rumah warga di Kecamatan Ranca Eke, Kau Paten, Bandung yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak parah. Sabtu pagi, warga mulai membersihkan rumah mereka dari puing-puing material yang terbawa angin. Angin puting beliung ini juga memutus aliran listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun warga berharap bantuan dapat tersalurkan secepatnya. Pasca angin puting beliung yang menyapu pemukiman warga di perumahan Ranca Ekek Permai II, Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten, Bandung yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak parah. Menurut salah seorang warga, Diki, ketika kejadian angin kencang menerbangkan atap rumah dan bebatuan besar. Bahkan dirinya sempat tertimpa balok kayu yang terbawa angin. Menurut seorang warga lainnya, angin kencang berputar hingga dua kali dalam kurun waktu 10 menit. Dirinya mengaku ketakutan hingga tidak bisa makan dan tidur sejak semalam karena terus terbayang angin kencang. Anginnya sama batu-batu yang gede-gede terbang. Batu sempat gelar katanya. Iya. Ini balok, baloknya, kenapa pak? Ini balok, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kemudian kira-kira berapa ini? Belum di ini ya, diperkirakan aja, diperkirakan. Ini juga sudah dari belakang. Masih masih kejadian kok itu warga setepat gak ada yang ngelamat di sini kemana? Di rumah, tetap di rumah. Ya, tetap di rumah. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki aliran listrik yang mati dan memberikan bantuan seperti kebutuhan pokok. Rezitya Prasaja, Bandung TV